Mental dan psikologis Persib Bandung baik jelang hadapi Bali United. Levy fokus menatap laga debut. Tekad Mohamed Rashid bawa Bali menang atas mantan timnya. Bojan Hodak terancam belum dampini Persib di laga kontra Bali United, Boboto bertanya-tanya. Mental dan psikologis Persib Bandung baik jelang hadapi Bali United. Beksayab Daisuke Sato mengatakan kondisi mental dan psikologis pemain Persib Bandung dalam kondisi baik jelang laga menghadapi Bali United pada pekan ke-6 Liga 1 Indonesia di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Dikutip dari laman resmi Klop, Sato menjelaskan kondisi tersebut tidak terlepas berkat kemenangan Persib Bandung ketika menghadapi Persib Kediri, pekan lalu. Diketahui Persib Bandung mendapatkan kemenangan perdana pada kompetisi Liga 1 Indonesia 2023 per 2024 setelah sebelumnya hanya mendapatkan 3 hasil imbang dan menelan 1 kekalahan. Pemain asal Filipina itu menjelaskan semua pemain bertekad kembali meraih 3 poin pada laga kandang melawan Bali United. Setelah pertandingan melawan Persib, kami menjadi lebih siap, baik fisik maupun mental. Kemenangan di pertandingan itu membuat kami lebih percaya diri. Semoga dengan itu, kami juga bisa meraih kemenangan atas Bali, tegas Sato. Sato menyadari tidak akan mudah untuk mengalahkan tim sekelas Bali United meski tampil di kandang sendiri di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Meskipun begitu, ia memastikan setiap pemain di dalam tubuh Persib Bandung siap untuk bekerja keras dan mengamankan kemenangan kedua musim ini. Setiap kali kami menghadapi mereka, Bali United itu menjadi momen yang sulit. Tapi kali ini, semoga kami bisa mengubahnya, mengubah hasil, dengan meraih kemenangan atas Bali. Tapi tentu saja, mereka tetap tim yang kuat, ujar Sato. Saat ini Persib Bandung menduduki posisi ke-11 klasemen sementara Liga 1 Indonesia dengan torehan 6 poin dari lima laga, terpaut 3 poin dari Bali United yang menghuni peringkat keempat. Levi Fokus Menatap Laga Debut Levi Clement Madinda Fokus Menatap Pertandingan Debutnya bersama Persib saat menjamu Bali United pada pekan ke-6 Liga 1 2023-2024 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA Kamis tanggal 3 Agustus tahun 2023. Menjelang laga, pemain asal Gabon ini hanya memikirkan cara tim barunya bisa meraih kemenangan atas Serdadu Tridatu. Pada laga terakhir, Persib mampu mencatatkan kemenangan atas Persib ke diri. Kemenangan tersebut diyakini menjadi modal berharga untuk Persib untuk menghadapi Bali United. Menang, kemenangan di laga kandang. Jadi yang saya pikirkan hanyalah bagaimana tim bisa meraih 3 poin, kata Levi. Menurutnya, bermain dengan kepercayaan diri tinggi dan fokus menjalani pertandingan menjadi hal yang harus dimiliki para pemain Persib. Kami akan menghadapi Bali di pertandingan kandang. Jadi, kami harus memiliki mentalitas seperti ini fokus untuk bisa menang, tambahnya. Tekad Mohamed Rashid bawa Bali menang atas mantan timnya. Gelandang timnas Palestina, Mohamed Rashid kembali ke Bandung, tapi sebagai, musuh, bersama Bali United FC. Pemain yang sempat berkarir di Mesir itu, tiba di Bandung bersama rekan-rekannya di Bali United pada selasa tanggal 1 Agustus tahun 2023. Rashid akan melakoni laga menghadapi mantan klubnya, Persib Bandung dalam pertandingan pekan ke-6 Liga 1 musim tahun 2023 sampai tahun 2024 di Stadion GBLA pada kamis tanggal 3 Agustus tahun 2023. Bandung tentunya menjadi kota yang memiliki banyak kenangan untuk Rashid meski dia hanya berkarir selama 1 musim bersama Persib di Liga 1 musim tahun 2021 sampai tahun 2022. Kerinduan Rashid akan Bandung nampak dari postingan di Instagram story yang dia bagikan. Rashid mengunggah foto dengan panorama Bandung yang dikelilingi pegunungan dengan tulisan, Bandung. Sementara di postingan lain, Rashid mengungkapkan tekadnya untuk menjaga tren positif Bali United di kandang Persib. Perjuangan terus berlanjut, We Go Again, tulis pemain berusia 28 tahun tersebut. Bojan Hodak terancam belum dampingi Persib di Laga kontra Bali United, Boboto bertanya-tanya. Persib Bandung akan menghadapi tantangan berat melawan Bali United FC pada pekan ke-6 Liga 1 musim tahun 2023 sampai tahun 2024. Pertandingan Persib VS Bali United sejatinya jadi laga debut untuk pelatih anyar Maung Bandung, Bojan Hodak dan gelandang asal Gabon, Levi Madinda. Tetapi beredar kabar Bojan Hodak terancam belum bisa mendampingi Persib di Laga kontra Bali United karena masih terkendala urusan administrasi. Meski telah tiba di Indonesia sejak beberapa hari lalu, namun pelatih asal Kroasia tersebut, dikabarkan masih belum memimpin latihan skuad Persib hingga selasa tanggal 1 Agustus tahun 2023. Kondisi ini membuat sejumlah Boboto mempertanyakan keberadaan Bojan Hodak seperti disampaikan di kolom komentar akun media sosial Instagram at Persib. Kedatangan Bojan Hodak menjadi harapan baru bagi Persib setelah ditinggalkan Louis Mila Aspas yang memilih mundur dari kursi pelatih kepala. Dengan pengalamannya lebih dari 10 tahun melatih sejumlah klub di Malaysia, termasuk timnas Malaysia U19, Bojan Hodak diharapkan bisa mengangkat prestasi Persib. Rekor buruk Persib lawan Bali United selama 6 tahun yang bisa dihentikan Bojan Hodak. Ada satu rekor buruk Persib Bandung saat melawan Bali Unites selama 6 tahun di Liga 1 yang berpeluang dihentikan oleh pelatih baru Bojan Hodak. Persib Bandung akan menjamu Bali United pada pekan ke-6 Liga 1 tahun 2023-2024 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Jawa Barat, Kamis tanggal 3 Agustus tahun 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Melawan Bali United, Persib Bandung dibayangi rekor buruk yang bertahan selama 6 tahun. Rekor buruk tersebut adalah Persib tidak pernah menang melawan Bali United sejak Liga 1 musim 2017. Sejak 2017, Persib Bandung sudah bertemu Bali United 10 kali. Persib Bandung mencatatkan 5 kali seri dan 5 kalah. Rekor buruk itu berpeluang terhenti pada laga besok. Pelatih baru Persib Bojan Hodak berpeluang membawa Persib meraih kemenangan atas Bali United meski diprediksi tidak akan mudah. Pasalnya, Bali United tengah dalam tren kemenangan. Terima kasih telah menonton!